Ya, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arlogy Di depan kita sudah ada jam tangan seri 6574 ya Ini adalah seri 6574 yang versinya pakai strap rantai pasir Sebelumnya kalau kalian tahu ada 6574 yang versi kulit Jadi pakai strap kulit, yang ini pakai strap rantai pasir Kita akan coba cek satu dulu Dengan dial berwarna grey Dan ada finishing side brush gitu Cementara ini dilengkapi juga dengan 3 sub dial yang sudah ditatar dengan begitu bagus Ada untuk chrono sama nunjukin 24 jam Ini untuk chrononya Chrononya ternyata dia pakai detik yang utama Jadi chrononya pakai detik yang utama ini untuk chrono Ini untuk pause Dan resetnya pakai yang push button yang di bawah Loh, cepat banget ya Langsung balik gitu Tuh, terus penempatan tanggal ada di antara angka 4 dan 5 Itu ya Ini ada angka 4 dan 5 untuk penempatan tanggalnya Kemudian marker-markernya diganti dengan line Hands-nya itu ada pause call-nya warnanya hijau Tidak begitu terang banget ya Karena ini disini kelihatan ya Jadi kalau dia sedikit cahaya baru kelihatan Warnanya hijau Untuk cara setting tanggalnya tinggal ditarik setengah aja di sebelah sini Kemudian kita putar Nih putar ke bawah Untuk setting tanggalnya Kalau mau setting jamnya tinggal ditarik full Dan kita putar ke bawah juga Karena yang detik ini Itu untuk jam Detik yang ini kalau sudah 1 menit Kalau yang ini 24 jamnya Fungsinya 24 jam itu Kalau seharian kita di ruangan Dan kita nggak tahu Itu jam 5 sore apa jam 5 Apa Pagi ya Karena sibuknya kita sampai nggak Nggak tahu gitu Ini jam berapa gitu ya Nah ini fungsinya 24 jamnya Kurang lebih kayak gitu Ini Ini krononya Modalnya gini ya Jadi yang Pelan-pelan gitu Untuk kacanya sendiri Dia pakai kaca yang cembung ya Jadi harus lebih hati-hati Kalau pakai jam tangan yang kacanya cembung kayak gini Karena nanti Gampang Kebentur Jadi kan biasanya kan Resiko pakai jam tangan kan Pasti ada ya Kebentur Pecah gitu Nah ini harus hati-hati Tapi dia udah kuat kok Nggak Apa Gampang pecah juga Kecuali kalau memang Kena pas di ininya Itu pasti pecah Untuk pause Dan untuk resetnya ini Coba lihat Jangan ditinggal ke deep Nanti nggak bisa lihat Jarun detiknya Satu Satu Dua Tiga Tuh Iya kan Langsung ke sini Untuk strapnya sendiri Dia pakai strap Stand list Rantai pasir Yang model bukaannya kayak gini Sekarang Aceh ngeluarin Model Strap rantai pasir Yang modelnya kayak gini ya Jadi bukan dimajuin apa Dimundurin Tapi pakainya yang kayak gini Kalau biasanya kan Jam rantai pasir kan dimajuin apa Dimundurin Kalau yang gini Modelnya yang kayak gini Jadi dimasukin gini Terus dicetek Tuh Jadi ini dipakai Untuk usia berapapun Untuk ukuran berapapun Dia bisa Sampai yang paling terkecil Itu segini Ini sih Kalau mau ditambahin lagi Juga bisa sih Tuh Bagus ya Strapnya ini Pakai rantai pasir Yang modelnya Kayak gini Bagus nggak Tuh Belakangnya Kayak gini Jam tahan ini Sudah waterasi Sampai 5 atm Atau sekitar 50 meter Tapi Nggak bener-bener Real 50 meter 50 meter itu Bisa untuk Mandi Bisa untuk Cuci tangan Bisa untuk Apa Kena air hujan Kayak gitu Di belakang Ini nya Sudah ada Ini ya Sudah ada realnya ya Jadi di belakang Strapnya itu Sudah ada realnya Ini Kelihatan di realnya ya Itu Warnanya hampir sama sih Tapi ini ada realnya Jadi Kalau udah dimasukin Tinggal enak gitu Ini model braceletnya Seperti ini Ada logo AC juga Yang sudah digrafir Di sebelah sini Untuk harganya sendiri Jam tangan ini Di harga 1.700.000 Untuk Discountnya Ya Sekitar 1.3an lah Saya kurang tahu Ya OS 1.3an Kurang lebih Ini Untuk diameternya 4.2 cm Ini ya Dan Ketebalannya Yaitu 1.2 Dengan ukuran Strap Berapa ini ya Ukuran Strap 18 Jika semuanya Kalian mau Ganti strap Ukuran Yang lainnya Tetap gak bisa Tapi jadi Harus ukuran ini dulu Ini 18 Kalau gak 20 Saya lupa Pokoknya Ini ukuran segitu Nanti mau diganti Strap kulit Juga bisa Mau diganti Strap canvas Juga bisa Masih bagus Ini yang varian Warna putih Saya juga punya Varian warna Black gold Masih sama Kayak yang putih Tadi Bedanya Yang ini Bezelnya Warna rose gold Kemudian Hands Dan markennya Di dalamnya Warna rose gold Dari tampak Samping Juga Masih sama Gak ada yang Berbeda Cuma strap Warna hitam Ini Ini strap Terus yang terakhir Saya juga punya Warna grey Yang warna Ini sama Ini Harganya Beda Jadi ini Sama ini Harganya Beda Beda Sama yang ini Karena yang Silver Biasanya Lebih murah Kalau yang ada Warnanya Harganya Agak Beda Ini yang Warna grey Harganya Presidenya 1.900.000 Disconnya Nanti Kebatannya Ke nomor Yang ada Di bawah Ini ya Sekitar 30% Bagus Kalau dipakai Di tangan Saya Kayak Gini Gimana Cocok Tidak 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 Bagus Tidak Tidak Pilih Yang Grey Yang Silver Apa Yang Black Gold Kalau Saya Lebih Yang Grey Karena Jarang Ada Jam Yang Warnanya Grey Biar Tidak Beda Sama Yang Lain Aja Tapi Yang Silver Bagus Kok Ada Kelihatan Blink Blink Di bagian Strap Jadi Bingung Coba Hubungi Nomor Di bawah Ini Atau Langsung Ke Instagram Bisa Konsultasi Juga Mas Saya Punya Uang Segini Enaknya Dibeliin Jam Harga Berapa Nanti Dari Kami Akan Rekomendasikan Jam Harga Di bawah 1 juta Boleh Yang Warnanya Petih Boleh Warnanya Black Gold Ada Jadi Langsung Aja Hubungi Nomor Di bawah Ini Atau Langsung Ke Instagram Dan Dan Juga Bisa Sampai Jumpa Di Review Video Selanjutnya